Terima kasih telah menonton Yang benar, sering cuci muka dengan facial foam atau sabun cuci muka Membersihkan wajah secara teratur dengan facial foam memang jadi care yang paling praktis Tapi apakah selama ini kita sudah menggunakannya dengan benar dan mengikuti care yang tepat? Agar bisa mendapat hasil wajah yang bersih maksimal tanpa menyebabkan iritasi Ada sejumlah tips dan langkah yang perlu diikuti dalam menggunakan facial foam Yuk, kita ikuti langkah-langkahnya di sini 1. Tangan harus dalam keadaan bersih Nah, ini penting nih Pastikan tanganmu juga sudah dalam keadaan bersih saat akan menggunakan facial foam ke muka Jangan sampai nantinya kotoran di tangan malah menempel ke wajah hanya karena kamu tak mencuci tanganmu terlebih dahulu sampai bersih 2. Gunakan facial foam setelah mandi Sebaiknya memang wajah dibersihkan saat sudah selesai mandi Agar sisa-sisa sabun dan kotoran yang menempel bisa ikut hilang 3. Bersihkan wajah dengan gerakan memutar perlahan setelah mengambil facial foam secukupnya Aplikasikan ke wajah dengan gerakan memutar perlahan Bisa dimulai dari bagian tengah wajah, hidung, dengan arah ke atas kemudian ke arah pipi dan dagu Tak perlu terlalu keras menggosoknya karena nanti malah membuat kulitmu iritasi 4. Awali dengan air hangat Akhiri dengan air dingin care ini bisa kamu coba untuk memaksimalkan hasilnya Sebelum mencuci wajah, basuh wajah dengan air hangat terlebih dahulu Tujuannya agar pori-pori kulit bisa agak terbuka Setelah selesai menggunakan facial foam baru basuh dengan air dingin 5. Keringkan dengan handruk lembut Sekarang saatnya kamu membersihkan wajahmu dengan care menepuk-nepuknya dengan lembut Pakai handruk bersih yang bertekstur lembut Ditepuk-tepuk saja, jangan digosok Kalau digosok justru bisa berisiko membuat kulit cepat berkerut dan iritasi Nah, itu tadi sejumlah hal penting yang perlu diperhatikan saat menggunakan facial foam Semoga infonya bermanfaat, ladies Terima kasih telah menonton!